Meski bagi sebagian orang menganggap tabu membicarakan hal-hal terkait sperma, namun untuk kepentingan kesehatan dinilai perlu diketahui. Salah satu yang sering mencuat menjadi pertanyaan awam adalah tentang kebiasaan mengeluarkan sperma setiap hari. Apakah bisa membahayakan kesehatan? Mengeluarkan sperma bisa melalui hubungan suami istri atau melalui cara-cara lain, misalnya masturbasi yang didorong oleh desakan bibido. Intensitas ejakulasi atau mengeluarkan sperma bisa berbeda-beda antara satu pria dengan pria lainnya. Ada yang rutin atau menjatuhalkan secara berkalak, tapi ada juga yang spontan tergantung kondisi tubuh. Lalu, bagaimana dengan kebiasaan mengeluarkan sperma setiap hari? Apakah sehat? Pendiri Andrologi Corner, sekaligus dokter ahli invertilitas dan kesehatan seksual pria berbasis di India, Dr. Shah Dups, menjelaskan apa yang terjadi jika pria mengeluarkan sperma setiap hari. Ia mengatakan lewat situs resminya, atrologicorner.com. Pria mengeluarkan sperma setiap hari tidak masalah, namun dengan syarat tidak membuat ketagihan atau menyebabkan kelelahan. Menurut dokter Shah, selama ini kerap beredar mitos efek mengeluarkan sperma setiap hari bagi kesehatan. Antara lain, bisa menyebabkan rambut rontok, memicu jerawat, bahkan kebotakan. Namun, menurutnya pendapat tersebut hanya mitos belakang dan tidak berbasis penelitian ilmiah. Banyak pria bertanya-tanya apakah perilaku seksual mereka normal jika terlalu sering atau jarang mengeluarkan sperma. Namun, ternyata jawaban pertanyaan tersebut sangat relatif atau tidak ada patokan pasti. Melansir Medical News Today, tidak ada frekuensi ideal berapa kali pria harus ejakulasi atau mengeluarkan sperma setiap pekan atau bulan. Sering atau tidaknya pria mengeluarkan sperma dipengaruhi usia dan tingkat kebugaran, kondisi kesehatan fisik dan mental, serta status hubungan romantis. Patokan ejakulasi atau mengeluarkan sperma yang sehat bagi pria, antara lain, membuat nyaman, tidak menyebabkan nyeri, dilakukan dengan aktivitas seks yang aman.